Kasih di antara remaja jilid 30. Raja Suipoa ketemu batunya. Memang benar. Orang ini adalah Liko Sian Seng yang berjuluk S.W. Ipoa Ong, si Raja Suipoa, seorang tokoh Kang Ong kenamaan yang berilmu tinggi, cerdik banyak akal. Sesuai dengan julukannya, dia adalah seorang saudagar yang berdagang segala macam barang, segala macam benda hidup atau mati. Hahaha, Nona Tio benar bermata awas. Seorang patriot wanita yang muda dan gagah. Tentu kawan-kawannya ini pun orang-orang gagah belaka. Hahaha, alangkah senangnya bertemu dengan orang-orang muda yang pandai. Sayang, kulihat monyet cerdik itu sudah mau mampus, diang tak senang mendengar ucapan ini, akan tetapi Li Hoa yang tahu akan kecerdikan saudagar ini, segera berkata dengan suara manis, Liko Sian Seng, kau yang banyak pengalaman, banyak kenalan dan banyak akal, tentu dapat menolongnya. Katakanlah, siapa kiranya dapat menolong mengobati monyet ini kembali S.W. Ipoa Ong Liko Sian Seng tertawa terbahak. Ku mendengar tadi bahwa monyet itu terluka oleh jarum berbisa. Siapa lagi kalau bukan perbuatan si tukang tangkap binatang berotak biring? Kalau dia yang melukai, siapa lagi kalau bukan dia pula yang menyembuhkannya berseri wajah Honsin mendengar ini. Cepat ia berdiri dan menjurap penuh hormat. Orang tua yang baik Budi, harapkah Sudi menolong, tunjukkanlah di mana rumahnya orang pandai itu, hahaha, ayahnya gagah perkasa dan halus tutur sapanya, anaknya pun begitu. Pantas menjadi putra Chia Santai Hiap kagetlah Honsin, akan tetapi segera ia dapat menindas perasaannya. Malah ia bangga sekali. Agaknya semua orang Kang Ong kenal belaka siapa ayahnya. Jadi Long Hiong mengenal mendiang ayahku aku seorang saudagar. Pergi datang, kemana saja membawa untung bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Bagaimana tidak mengenal orang? Lai Sian si tukang tangkap binatang berotak miring pun aku kenal, apalagi ayahmu, sekali lagi Honsin menjurah. Kalau begitu, Li Long Hiong yang budiman, Sudikah kau menunjukkan tempat tinggalnya Lai Sian itu SW Ipo Aong mengangguk-angguk. Boleh, boleh, siapa tahu lain kali kau akan dapat membantuku sebagai balasan, Li Hoa yang sudah mengenal baik kakek penuh akal busuk itu hendak mencegah, namun Honsin sudah mendahuluinya, tentu sekali, Long Hiong yang baik. Tidak ada budi baik yang tak terbalas. Hanya satu syaratnya. Kau boleh membawa monyet itu, ikut dengan aku ke tempat tinggal Lai Sian, akan tetapi dua orang nona ini tak boleh turut, dieng mengerutkan kening. Orang gendut. Kau anti benar kepada wanita. Apa sih salahnya kalau aku ikut kakakku? Hahaha. Itulah sebabnya. Apalagi kalau ada gadis jelita galak seperti kau ini, wah, Lai Sian bisa lari terbirit-birit ketakutan. Dia amat takut kepada wanita, maka kalau dua orang nona ini ikut, biar dipaksa sampai mampu sekalipun dia takkan mau keluar, bahkan mungkin lari minggat sebelum kita menemui dia. Hansin dan Bieng juga maklum akan adanya orang-orang cenggau yang bertabiat aneh luar biasa. Mereka lalu berunding. Hansin memutar rotak lalu bertanya kepada Li Hoa, nona, di mana adanya suhu ciuong mokai tengpok sebelum Li Hoa menjawab, kakek itu sudah mendahuluinya, haha. Di mana lagi kalau tidak dikortatatung? Semua orang berada di sana, membantu orang mancu memukul orang mongol. Di sana banyak arak wangi, di mana lagi si setan arak itu kalau tidak di sana betulkah nona tanya Hansin? Li Hoa mengangguk. Kalau begitu, bukankah kau juga hendak ke sana kembali Li Hoa mengangguk? Sekiranya kau tidak keberatan, biarlah adikku ini pergi bersamamu ketatung. Kalau sudah selesai urusanku dengan Xiaowong, tentu aku menyusul ke sana, dua orang gadis itu menyetujui. Memang, maksud kepergian Hansin dan Bi Eng adalah untuk mencari Hoa Ji, dan tentu saja di tempat pertempuran itulah kemungkinan mendapatkan Hoa Ji. Setelah memesan baik-baik kepada Bi Eng agar supaya jangan pergi meninggalkan tatung sebelum ia menyusul ke sana, Hansin lalu memondong Xiaowong dan pergi bersama SW Ipo Aong Li Ko Sian Seng. Li Hoa sempat berbisik kepadanya, hati-hati lah menghadapi dia itu, adapun Li Hoa lalu mengajak Bi Eng pergi meninggalkan Lu Liang San, menuju ketatung, kota di mana berkumpul orang-orang gagah yang membantu pertahanan pemerintah terhadap pemberontakan orang-orang mongol. Li Ko Sian Seng mengajak Hansin keluar masuk hutan-hutan di pegunungan Lu Liang San. Di dalam sebuah hutan besar, Hansin melihat sebuah pondok yang aneh. Pondok ini dibangun di atas pohon besar, seperti sarang burung. Dan seperti seekor burung setan yang besar, kepala seorang kakek menongol keluar dari jendela rumah itu. Hanya kepalanya saja yang tampak, dengan lehernya yang panjang, metah yang sipit yang memandang penuh curiga ke bawah. Hai ii, Lai Sian si otak miring. Turunlah kau, di sini ada seorang pemuda ingin bertemu, Lai Sian, orang yang berada di pondok di atas pohon itu, melirik ke arah Xiaowong di pondongan Hansin. Ada pun Xiaowong yang sejak tadi merintih-rintih saja, begitu melihat kakek di atas itu, lalu meringis dan menggereng. Hai hai hai, monyet cerdik yang tolong. Ditangkap baik-baik tidak mau, dihadiahi jarum baru tau rasa. Mau apa dibawa-bawa ke sini Lai Sian, kau turunlah, biar kita bicara baik-baik. Kalau perlu, aku sanggup membeli obat penyembuh kaki monyet ini, biar dengan harga berlipat daripada harga umum maklar busuk. Tukang catut, tukang tipu. Siapa doyan uangmu yang bawa keringat dan darah manusia? Rumahku selalu terbuka, mau ada keperluan naiklah. Hai hai hai, tentu saja tidak ada tangga, Kalau mau boleh panjat pohon seperti monyet Liko Sian Seng berbisik kepada Hansin, kau lihat saja, aku akan paksa dia turun. Akan tetapi kalau sudah diobati monyetmu, jangan kau lupa akan janjimu untuk membalas budi padaku. Setelah berkata demikian, kakek ini tertawa bergelak, mengejot kedua kakinya dan tubuhnya sudah meloncat ke atas. Tukang catut, apakah sudah ingin mampu seru Lai Sian? Tiba-tiba kedua tangan kakek cebol itu nampak diayun dan beberapa buah jarum kecil-kecil menyambar ke arah tubuh Liko Sian Seng yang sedang melayang naik. Hansin terkejut sekali dan mengeluarkan seruan kaget. Akan tetapi Liko Sian Seng hanya tertawa, menggunakan jubah luarnya yang lebar itu dikebutkan. Sekaligus semua jarum tertahan oleh tameng ini dan sebelum si kakek cebol sempat menyerang lagi, Liko Sian Seng sudah hinggap di atas sebuah cabang dekat pondok. Kau masih tidak mau turun Liko Sian Seng menggunakan tangannya mendorong pondok dan, dengan suara keras pondok yang seperti sarang burung itu miring lalu terguling leboh ke bawah membawa penghuninya yang tak sempat keluar. Pondok itu menerbitkan suara hiruk pikuk ketika terjatuh ke atas tanah dan berbareng dengan jatuhnya terjadi hal-hal yang aneh dan menggelikan. Liko Sian Seng berkauk-kauk dan mengaduh kesakitan, melompat turun terhuyung-huyung sampai terjengkang saking gugup dan bingung. Ternyata ketika ia mendorong roboh pondok itu, sarang tawon yang rupanya dipelihara oleh Lai Sian ikut pecah dan ratusan ekor tawon kini beterbangan mengeroyok Liko Sian Seng, malah ada beberapa ekor yang sudah berhasil menyengat mukanya. Tidak heran apabila saudagar gendut ini tunggang-langgang dan mengaduh-aduh. Sementara itu, di bawah terjadi hal yang aneh pula. Begitu rumah itu terjatuh dan pecah berantakan tidak hanya kepala kakek cebol itu yang nampak keluar merangkak, melainkan banyak pula binatang-binatang buas yang menerjang keluar. Harimau, serigala, biruang, rusa dan lain-lain. Malah seekor harimau besar segera maju dan menerkam Hansin, sedangkan yang lain-lain saking kaget dan takutnya lari cerai berai sambil mengeluarkan suara gaduh. Kiranya pondok kecil kakek itu penuh binatang-binatang hutan. Hansin terkejut sekali dan cepat mengelak. Lai Sian, kakek aneh itu kini merangkak keluar dan terdengar ia tertawa terkekeh-kekeh ketika melihat Hansin sibuk menanggulangi macan sedangkan Liko Sian Seng kebingungan dikeroyok tawon-tawon yang marah. Hai hai hai, hihihi, bagus-bagus. Baru kalian tahu rasa sekarang, berani main-main dengan aku akan tetapi kegirangannya cepat berakhir karena dengan sebuah tendangan kilat, Hansin berhasil membuat macan itu terlempar jauh, jatuh berdebuk lalu lari tunggang-langgang. Sedangkan Liko Sian Seng yang sudah bengkak-bengkak tipinya, berhasil pula mengusir tawon-tawon itu dengan melepaskan jubah dan mempergunakan jubahnya sebagai senjata. Kini Liko Sian Seng dengan marah menerjang Lai Sian. Orang jila, kau benar-benar keterlaluan segera terjadi pertempuran hebat antara si Saudagar dan si Cebol. Mereka sama-sama cepat gerakannya, sama-sama ahli silat yang pandai. Hansin yang melihat mereka bertempur mati-matian merasa khawatir. Betapapun juga, sebetulnya tindakan Liko Sian Seng merobohkan rumah orang tadilah yang keterlaluan. Cepat ia melompat maju dan berkata, harap jiwi berhenti bertempur. Kedatangan kami sebetulnya bukan untuk memusuhi tuan rumah, teringatlah Liko Sian Seng akan urusan yang lebih besarlah datang membawa Hansin ke tempat itu bukan semata metu untuk mengobatkan monyet, apalagi untuk menentang Lai Sian, ada hal yang lebih penting lagi. Maka ia melompat mundur dan berkata, orang gila si Lai benar gagah Lai Sian berdiri melototkan matanya. Kalian ini datang-datang mengacau. Mau apa sekarang Hansin segera maju menjura dan berkata hormat, harap Layung Hion suka memaafkan kami. Sebetulnya kami datang untuk mohon pertolonganmu agar suka menyembuhkan luka di kaki monyetku ini, Lai Sian membuang ludah. Huh, monyet soalan. Aku suka mengumpulkan dan memelihara binatang-binatang hutan, karena binatang-binatang itu jauh lebih baik daripada manusia-manusia. Monyet ini berbeda dengan monyet biasa, gerakan-gerakannya seperti mengandung ilmu silat. Aku berusaha menangkapnya, namun gagal. Terpaksa kulukai dia. Eh, muncul siluman wanita cantik membelanya. Kiranya monyet ini siluman harap Long Hiong suka bermurah hati dan memaafkan monyetku ini. Berilah obat, Lai Hiong. Kakek itu tertawa mengejek. Di dunia ini mana ada obat dapat menyembuhkan, kau mau apa tiba-tiba Liko Sian Seng tertawa bergelak, membuat Hansin menjadi mendongkol. Orang tidak mau mengobati monyetnya, kenapa tukang catuk ini malah tertawa bergelak? Hahaha, Saudara Chia Hansin, percuma saja kau minta dia mengobati nolarang pendek cebol macam si gelak ini, mana bisa mengobati? Haha, Lai Sian. Bilang saja kau tidak becus, kenapa mesti aksi-aksian bilang tidak mau Hansin menjadi gelih hatinya? Tahulah ia sekarang akan kelihayaan si saudagar ini, yang jelas mempergunakan siasat memanaskan hati orang cebol yang aneh itu. Benar saja, Lai Sian melototkan matanya sampai hampir meloncat keluar dari pelupuk matanya, lalu ia membentak, tukang catut busuk. Siapa percaya omonganmu yang mau? Monyet ini aku yang melukainya, masa aku tidak dapat menyembuhkannya, hahaha, omong sih gampang. Tapi buktinya, dong. Kalau kau sudah benar-benar bisa mengobati sampai sembuh, aku berani bertaruh kepala kaget sekali hati Hansin mendengar ini. Apalik kau Sian Seng sudah menjadi gila? Masa mempertaruhkan kepalanya? Akan tetapi Lai Sian kelihatan girang sekali. Baik, baik. Kau lihat saja, aku akan menyembuhkannya dalam sekejap mata. Dan bocah ini menjadi saksi akan janji taruhanmu. Seperti seekor tikus, kakek cebol itu lalu menyelinga pemasuki rumahnya yang sudah berantakan, mencari ke sana kemari, akhirnya membawa sebuah peti kecil. Dibukanya peti itu, dikeluarkannya beberapa bungkus obat. Kemudian ia membuka balutan kaki Sia Wong, menggunakan sebatang jerung perak menusuk sana-sini, lalu tampaklah darah hitam keluar dari luka-luka di kedua kaki itu. Hansin memegangi Sia Wong agar menyet yang marah-marah itu tidak banyak bergerak. Kemudian Lai Sian menaruh obat bubuk pada luka-luka itu dan Sia Wong tidak memerontak lagi, kelihatannya enak tidak sakit lagi. Warna hitam di kedua kakinya lenyap seketika. Ketika Hansin melepaskan pegangannya, monyet itu meloncat-loncat, cecowetan akhirnya melompat ke atas pundak Hansin. Dia telah sembuh sama sekali. Hansin menjadi tegang hatinya ketika Lai Sian mengeluarkan sebatang golok dan menghadapi Liko Sian Seng. Hehehe, tukang catut, hayo kau berikan kepalamu kepada ku. Tiba-tiba Liko Sian Seng tertawa bergelak, tubuhnya berkelebat ke kiri dan tahu-tahu ia telah menangkap seekor kelinci, dipegangnya pada kedua telinganya. Entah dari mana ia menyulapnya, tahu-tahu ia telah memegang sebatang pedang pendek yang agaknya ia cabut dari balik jubahnya yang panjang itu, diayunkannya pedang dan, sekali tabas saja putuslah leher kelinci yang masih menetes-netes darahnya itu, lalu diacungkannya ke depan muka Lai Sian. Nih taruhanku, ambillahlah melemparkan kepala kelinci kepada Lai Sian dengan pengerahan tenaga. Baiknya Lai Sian cepat-cepat miringkan kepala sehingga muka kepala kelinci itu tidak mencium mukanya. Ketika ia mengangkat kepala, ia melihat Liko Sian Seng sudah menarik tangan Honsin dan berlari-lari pergi dari situ. Curang tak tahu malu. Kau tadi mempertaruhkan kepala Lai Sian lari mengejar. Eh, otak miring. Aku tadi mempertaruhkan kepala, tapi siapa bilang bahwa yang ku pertaruhkan adalah kepalaku? Aku hanya bilang kepala, dan yang ku maksudkan adalah kepala kelinci itu. Sudah lunas Lai Sian berhenti mengejar, berdiri bengong. Betul juga kata-kata saudagar yang licik itu. Setan, kenapa kau tadi tidak bilang kepala kelinci? Ia membentak dengan suara hampir menangis. Siapa salah? Kenapa kau tadi tidak tanya kepala apa yang ku maksudkan jawab Liko Sian Seng sambil tertawa? Honsin menjadi gelih hatinya. Kalau saja tadi Liko Sian Seng berjanji mempertaruhkan kepalanya, tentu dia tidak akan membiarkan Liko Sian Seng melanggar janjinya. Akan tetapi sekarang ternyata bahwa saudagar itu tidak menipu, hanya menggunakan siasat, tidak melanggar janji, maka ia yang ditarik diajak lari hanya tertawa-tawa dan ikut berlari pergi. Dari jauh terdengar Lai Sian memaki-maki dan malahan menangis siapa yang pernah naik kereta ditarik kuda yang berjalan di atas jalan berbatu-batu di tempat yang amat sunyi, tentu akan mengalami kesenangan yang nikmat. Suara kaki kuda, beradunya besi tapal kaki kuda dengan batu, menimbulkan irama yang amat sedap didengar, apalagi di tempat sunyi. Hal ini adalah karena jalannya empat buah kaki kuda itu amat tetap, menimbulkan irama tenang. Plik, plak, plak, keteplik, keteplak, plik, plak. Enak sekali irama itu sehingga tidak jarang tukang-tukang gerobak kuda tertidur sambil memegangi kendali, lenggat-lenggut dibuai irama suara kaki kuda. Di atas jalan pegunungan berbatu, tempat yang amat sunyi di kaki gunung Luliang San, terdengar pula irama ini, memecahkan kesunyian di sekelilingnya. Udara cerah. Segera terlihat kuda yang menarik sebuah gerobak kecil dan orang akan tertawa kalau melihatnya. Memang pemandangan yang lucu. Kusir gerobak ini bukanlah manusia, melainkan seekor monyet kecil yang duduk di atap gerobak. Monyet itu dengan gaya yang lucu memegangi kendali, nyengar-nyengir sambil mengeluarkan bunyi, cek kaka, cek kaka, cek kaka, dari mulut yang diruncinkan. Dia ini bukan lain adalah siang wong, monyet peliharaan Hansin yang sudah sembuh sama sekali daripada luka di kakinya. Hansin duduk di dalam gerobak, di depan, dan di belakangnya duduklah si gendut liko siang seng. Hati Hansin agak gembira, pertama karena monyetnya sudah ditemukan dan sudah sembuh, kedua kalinya karena setelah jauh dari bieng, ia tidak lagi menderita rasa tak enak berhubung dengan pengalamannya baru-baru ini dengan tilana. Akan tetapi, harus diakuinya bahwa ia merasa amat rindu kepada bieng. Liko siang seng amat ramah dan baik padanya, dan kakek ini yang duduk di belakangnya tiada hentinya bicara dan mencertawakan Lai siang. Aku amat berterima kasih kepadamu, Long Hyong. Kalau tidak ada kau yang membawaku kepada kakek cebol itu, entah apa jadinya dengan siang wong, Lai siang itu memang lihai sekali. Semenjak kecil ia suka menangkapi binatang-binatang, bahkan ular-ular berbisa menjadi permainannya lah tau betul akan racun-racun segala macam ular, tahulah kini Hansin mengapa kakek cebol ini dapat menggunakan racun yang dapat meracuni siang wong. Agaknya racun itu hebat sekali, lebih hebat daripada racun Pek Hiat Sin Choa. Diam-diam ia bergidik. Kepandaian si cebol itu tidak seberapa hebat, akan tetapi pengertiannya tentang penggunaan racun benar-benar berbahaya. Kau lebih lihai daripadanya, Long Hyong. Budimu besar sekali, bahkan boleh dibilang siang wong berhutang nyawa kepadamu. Hahaha, manusia hidup harus saling tolong-menolong, orang muda. Aku dapat menolongmu, tentu kau pun dapat menolongku, bukan Hansin tergerak hatinya. Teringat ia akan pesanan Li Hoa, bahwa ia harus berhati-hati menghadapi kakek ini. Ia sudah tahu akan kecerdikan saudagar ini, yang demikian lihai sehingga dapat mempermainkan Lai Sian dengan tipu muslihatnya. Apakah yang dapat ku lakukan untukmu, Long Hyong? Kalau saja aku dapat melakukannya tentu akan ku usahakan membantumu, Lai Ko Sian Seng terbatuk-batuk kecil di belakang Hansin. Orang muda pernahkah kau mendengar tentang surat wasiat Li Cu Seng tanda tanya berdebar jantung Hansin? Eh, kiranya orang ini menuju ke situ. Beberapa tahun yang lalu, banyak orang Kang Ou mendesaknya untuk memperebutkan surat wasiat itu yang berisi pelajaran ilmu. Silatian Po Chin Keng. Dan kiranya kakek ini menolong Xiaowong dengan maksud ini pula. Herannya bagaimana kakek ini tahu akan segala hal yang terjadi di dunia Kang Ou? Akan tetapi Hansin pura-pura bersikap tenang saja. Aku tahu, Long Hyong, bahkan surat wasiat itu adalah peninggalan ayahku Ciasan kepadaku. Kenapa kau menanyakannya hehehe, tidak apa-apa. Aku adalah seorang saudagar, banyak sudah aku menjual belikan barang-barang aneh dan indah. Orang muda, maukah kau menjual kitab itu kepadaku? 500 talper aku beli, eh, seorang pemuda banyak membutuhkan uang, biarku bayar 1000 talperat. Bagaimana Hansin menoleh sebentar sambil tersenyum? Sayang sekali, Long Hyong. Kitab itu sudah kubakar di dalam guha, karena banyak orang jahat hendak merampasnya dari tanganku. Apa tanda tanya suara yang tadi sabar itu sekarang menjadi kasar, dan tiba-tiba Hansin merasa betapa jalan darah Tiong Chu hiat di belakang lehernya dan jalan darah Tai yang hiat di punggungnya telah disentuh oleh ujung-ujung jari tangan. Dua jalan darah itu adalah jalan-jalan darah terpenting dan penyerangan Totokan yang tepat akan dapat mendatangkan maut Norang telah menodongnya dengan ancaman mati. Akan tetapi ia dapat menekan perasaannya dan bersikap tenang sekali. Orang muda, kau tentu tidak begitu bodoh untuk membakar kitab tanpa membaca isinya. Kau tentu sudah membacanya, bukan Hansin mengangguk. Tentu saja pemuda ini merasa betapa jari-jari tangan yang mengancam jalan darahnya gemetar. Dan isinya tentu pelajaran ilmu silat dan ilmu perang, bukan kini suara kakek itu bergemetar pula malah. Kembali Hansin mengangguk. Bagaimana kau bisa tahu dan diam Hansin tersenyum lagi. Jari-jari tangan itu makin menggigil dan makin menekan tubuhnya. Orang muda, kau tadi bilang hendak membalas budi padaku, nah, sekarang ku tagih. Aku minta kepadamu supaya kau mengajarkan isi kitab itu seluruhnya kepadaku sebagai pembalasan jasaku terhadap kau dan menyetmu. Kini Hansin merasa betul betapa jari-jari tangan itu sudah menekan keras makamaklumlah. Ia bahwa kakek ini sebenarnya bukan meminta, melainkan memaksa dengan ancaman maut. Akan tetapi ia tetap tenang. Maaf, Long Hyong. Permintaan ini tak dapat ku penuhi. Tadi ku sanggupi permintaan yang kiranya dapat ku lakukan, akan tetapi hal ini tak mungkin dapat ku lakukan. Isi kitab merupakan rahasia bagiku, tak boleh diberitahukan kepada siapapun juga, orang muda tak ingat budi. Kau harus menuruti kemauanku, karena nyawamu berada di ujung jariku, Hansin tertawa geli. Haha, kau aneh sekali, Long Hyong. Mana bisa nyawa orang berada di ujung jarimu? Nyawaku berada di tangan Tuhan, dan kalau Tuhan belum menghendakinya, siapapun juga takkan mungkin dapat membunuhku. Bodoh kau! Sekali saja jari-jari tanganku menotok, nyawamu akan melayang kau. Cobalah. Apa kau merasa lebih berkuasa daripada Tuhan? Hansin mengejek. Liko Sian Seng menjadi gemas. Ia tidak bermaksud membunuh pemuda ini, akan tetapi karena melihat Hansin berkeras kepala tidak mau memberikan isi kitab kepadanya, cepat ia lalu menotok jalan darah di punggung pemuda itu, bukan untuk membunuh, hanya untuk membuat pemuda itu lemas agar ia dapat memaksanya. Ia mengerahkan tenaga ke arah ujung jari terunjuk dan jari tengah dari tangan kirinya, lalu menusuk, tak liko Sian Seng meringis. Tubuh itu tidak bergeming, malah jari-jari tangannya terasa sakit-sakit seperti menusuk baja saja. Tanpa menoleh Hansin tersenyum. Kalau saja tadi Liko Sian Seng menusuk jalan darah kematian, tentu pemuda ini takkan tinggal diam dan memberi hajaran. Akan tetapi, mendapat kenyataan bahwa yang ditotok hanya jalan darah yang tidak berbahaya, pemuda ini yang berhati wulas asih, memaafkan perbuatan itu, apalagi karena dia memang berterima kasih kepada kakek ini. Di lain pihak, kakek saudagar itu merasa penasaran dan heran sekali. Sekali lagi tangannya menotok, kini di jalan darah belakang punda untuk membuat pemuda itu kaku tanpa mengancam nyawanya. Cus Anda seru berteriaklah kakek itu saking kagetnya. Jari tangannya menusuk daging yang lunak dan lempuk, akan tetapi yang mengandung hawa dingin membuat tulang-tulang jarinya serasa tertusuk ratusan jarum kecil-kecil lah cepat menarik tangannya, meringis kesakitan, akan tetapi memaksa diri tertawa bergelak. Haha, hihihi. Tak salah sedikit pun juga dugaanku. Ternyata kau telah menjadi ahli waris ilmu hebat dari Tatmo Chowosu. Kionghi, Kionghi, selamat. Selamat kakek ini memang seorang yang memiliki kecerdikan luar biasa, dan perhitungan masak seperti lazimnya seorang saudagar yang pandai. Karena itulah maka ia dijuluki Swi Poa Ong, si Raja Sui Poa. Seperti diketahui, Swi Poa adalah alat menghitung yang amat praktis dan cepat serta tepat, maka julukan Raja Swi Poa ini dapat membayangkan betapa cerdik dan masak perhitungannya dalam melakukan segala macam hal. Ia memang sejak dulu merindukan kitab peninggalan Li Chu Seng, maka bertemu dengan Hon Sin tentu saja timbul keinginan hatinya untuk memiliki kitab itu atau setidaknya isinya. Inilah sebabnya maka ia sengaja menolong pengobatan Sia Wong dengan resiko besar, kemudian menuntut pembalasan budi dari Hon Sin. Dasar ia cerdik, ia tidak mau mengancam Hon Sin dengan totokan maut. Sekarang melihat bahwa ia tidak berdaya menghadapi pemuda yang ternyata telah memiliki kepandayan luar biasa ini, ia mengganti siasat. Kepandayan manusia tidak ada artinya kalau keliru mempergunakannya, Long Hiong. Pula, sampai di mana batas ilmu. Tidak ada habisnya dan setiap orang manusia memiliki keistimewaan masing-masing, maka aku tak perlu mengiri terhadap orang lain, dengan ucapan ini Hon Sin menyindir kakek itu. Hahaha, kau betul, kau betul. Benar-benar hebat dan pantas sekali menjadi putera Cia Tai Hiap. Tampan halus, liai dan berbudi baik, suka menolong dan ingat budi, diam-diam Hon Sin mendongkol sekali. Ia sekarang dapat merasakan kelihayan kakek ini. Tipu muslihat adalah lebih berbahaya daripada pukulan yang ampuh, karena ilmu silat dapat dilihat dan dihadapi, dapat dilawan. Sebaliknya tipu muslihat sukar sekali diduga apa macamnya dan dari mana datang penyerangannya. Benar lihoa, pikirnya, aku harus berhati-hati menghadapi si gendut ini. Kalau sudah menanam budi, orang macam ini tentu bukan menanam tanpa pamrih, tentu menghendaki balasan, bahkan dengan bunga-bunganya. Lebih baik cepat-cepat membereskan perhitungannya dengan kakek ini, pikirnya. Liko Sian Seng, aku takkan lupakan pertolonganmu sampai si Awang menjadi sembuh. Lekaslah kau sebutkan, pekerjaan apa yang dapat ku lakukan untuk membayar hutang budimu itu. Akan tetapi tentu saja sekali lagi ku tekankan bahwa aku hanya akan melakukan pekerjaan yang tidak melanggar kebajikan, dan yang dapat ku lakukan, merah wajah Liko Sian Seng. Akan tetapi dasar dia bermuka tebal, maka sambil menyengir kuda ia berkata, tadi aku hanya main-main saja, cia tai hiap, kini ia menyebut tai hiap untuk mengambil hati. Aku sudah tua, untuk apa mempelajari lain ilmu silat? Selain tiada gunanya, juga belum tentu aku sanggup, tulang-tulangku yang tua sudah terserang penyakit tencok, napasku sudah pendek. Aku hanya ingin mencoba kepandayanmu, tai hiap, agar aku tidak ragu-ragu untuk menyerahkan tugas ini kepadamu, dan aku percaya kau akan suka menolongku. Tugas apa? Pertolongan bagaimana Hansin bertanya, hati-hati. Begini cia tai hiap. Aku telah membeli barang-barang berharga, perhiasan, sutra halus, kayu wangi, dan lain-lain berjumlah dua peti. Nah, barang-barang ini akan kuangkut ke kota Tatung, kota di mana berkumpul orang-orang ganggah, ke mana adikku telah pergi tanya Hansin. Betul, hendakku jual di sana. Kau sendiri mengerti, dalam keadaan perang seperti sekarang ini, perjalanan amat tidak aman, dan aku, aku merasa takut untuk membawanya sendiri ke sana. Hmm, Li Long Hiong memiliki kepandayan tinggi, takut apa merah muka Liko Sian Seng. Ah, kalau aku berkepandayan tinggi, kiranya aku takkan berani menyusahkanmu. Aku mohon pertolonganmu, karena kau sendiri pun hendak pergi menyusul adikmu ke Tatung, tolonglah kau kawal dua buah peti itu menggunakan gerobak ini. Maukah kau menolong ku Hansin berpikir sebentar? Ia memang harus pergi ke Tatung menyusul di Eng. Apa salahnya dititipi dua peti? Laginya, ia dapat melakukan perjalanan dengan gerobak, lebih enak daripada berjalan kaki. Baiklah, Long Hiong. Untuk membalas budimu, aku akan mengawalnya. Padahal dengan adanya kau, kata-kata mengawal itu tidak tepat lagi, jangan salah duga, Tai Hiap. Aku sendiri sih tidak ikut ke Tatung. Masih banyak urusan yang harus ku selesaikan, eh, urusan perdagangan tentunya, Hansin diam saja, namun di dalam hatinya ia tidak percaya. Orang seperti ini bukanlah pedagang biasa, amat cerdik dan lihai. Entah barang apa yang berada di dalam dua buah peti. Akan tetapi hal itu bukan urusannya, lebih cepat ia mengirimkan barang-barang itu ke Tatung lebih baik lagi. Dan di mana adanya barang-barang itu? Setelah sampai ditatung, kepada siapa harus ku serahkan barang-barang itu berada di luar hutan ini, ku simpan dalam sebuah buha. Setelah kau tiba di Tatung, akan ada orangku menerimanya. Dia akan membawa surat kuasa dariku, semua sudah ku persiapkan. Liko Sian Seng membawa pemuda itu ke sebuah guha di tempat yang sunyi. Benar saja si gendut ini setelah memasuki guha, lalu keluar membawa dua buah peti yang tidak berapa besar, akan tetapi cukup berat. Segera dua buah peti dimasukkan ke dalam gerobak. Dari sini kau ikuti jalan besar menuju ke timur. Hati-hatilah, Tia Tai Hiap. Perjalanan ini biarpun tidak berapa jauh, akan tetapi cukup berbahaya. Setelah kau ke timur sampai di kota Tai Goan, kau memblok ke utara. Jalan antara Tai Goan dan Tatung inilah yang berbahaya. Kadang-kadang muncul perampok-perampok liai, akan kulindungi barang-barangmu dengan sekuat tenaga. Jangan khawatir, Long Hyong, jawab Han Sin singkat. Mereka lalu berpisahan, Han Sin bersama Xiao Wong naik gerobak itu menuju ke timur, sedangkan Liko Sian Seng memandang sambil tersenyum-senyum puas. Terima kasih telah menonton!